Kecelakaan rombongan pesepeda dari klub Banyuwangi Road Cycling Community BRCC masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam musibah yang merenggut nyawa dua orang tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi, Ibda Wahid Hasih, mengatakan pihaknya belum bisa melakukan pemeriksaan pada saksi yang seluruhnya bagian dari rombongan pesepeda dan sampai saat ini juga belum ada tersangka dalam kecelakaan tersebut. Selain itu pihaknya belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi karena semua masih dalam perawatan, sehingga belum bisa diambil keterangannya. Dia menjelaskan tidak hanya rombongan pesepeda yang masih menjalani perawatan. Pengemudi pikap dengan nomor polisi B9156 DCU juga masih belum bisa diminta keterangan karena juga sedang menjalani perawatan. Menurut Wahid Hasih, pemeriksaan akan dilakukan jika saksi-saksi sudah sehat. Dia juga belum bisa memastikan kapan akan mulai melakukan pemeriksaan tersebut. Untuk barang bukti, menurutnya sudah diamankan ke unit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi pada hari kejadian. Seperti diketahui, sebuah pikap yang membawa rombongan pesepeda mengalami kecelakaan di jalur menuju Gunung Ijen pada minggu 21 Agustus 2022 lalu. Ketika itu, kendaraan mengangkut rombongan pesepeda dari BRCC dari Paltuding, kawasan Taman Wisata Ijen menuju ke arah Banyuwangi. Saat memasuki jalur menurun di kawasan errek-erek, mobil kehilangan kendali sehingga akhirnya terguling dan mengakibatkan dua pesepeda meninggal dunia. Korban meninggal diketahui bernama Sunardi dan Ali Mufado. Handoko Kusumo, CTV